Dan kesempatan kami serahkan kepada moderator. Kami silakan Bapak Abdul Aziz. Baik, terima kasih Mbak Nia. Salahku Mas Rauksaromoni pada Guis Lecture pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Ibu semua peserta Guis Lecture Triinuan Program yang diselenggarakan oleh Program Mas Gister Ilmu Lingkungan dan Pembangunan juga Program Doktor Ilmu Lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan lagi nama saya Abdul Aziz Amin. Selama 90 menit ke depan, saya akan menjadi moderator pada pertemuan ketiga pada dosen prakteksyonar pada Triinuan pada sore hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan salam kepada pemantari kita, Pak Didit. Assalamualaikum, Pak Didit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu semua peserta Triinuan, audiens Triinuan pada sore hari ini. Pada sore hari ini, kita sudah memasuki pertemuan ketiga pada kegiatan Triinuan Program yang mana dengan dosen tamu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada sore hari ini, topik yang akan dibawakan oleh Pak Didit adalah melingkupi tentang penmanfaatan ruang laut, yaitu terkait kegiatan pipa dan kabel bawah laut. Pak Didit, mungkin nanti akan ada sekitar waktu 45 menit untuk menyampaikan materi, kemudian nanti disusul oleh diskusi atau tanya-jawab di akhir sesi. Baik, untuk menyingkat waktu dan tempat, saya persilakan langsung kepada Pak Didit Ekovasio untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Ajis, Mbak Nia, dan Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali kuliah di case lecture ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar ya, Mas Ajis? Terdengar, Pak Didit. Baik, baik ya. Saya mohon izin ya, kayaknya kok putus-putus. Jadi nanti kalau memang apa, saya ada jeda atau apa, disampaikan ya. Tadi selama Mbak Nia, Mas Ajis ngomong itu kok agak tersendat. Mungkin koneksi di tempat saya. Kalau memang ini nanti mohon informasinya, Mas Ajis ya. Mas siap, Pak Didit. Baik, Bapak-Ibu sekalian, pada case lecture yang ketiga ini, temuan ketiga, ini kami lebih memutuskan kepada pipa kabel bawah laut. Kenapa hal ini kami angkat? Karena memang mungkin kalau Bapak-Ibu sudah cukup familiar dengan kegiatan di laut lainnya ya, selain pipa kabel mungkin kayak wisata bahari, kemarin itu pelabuhan, itu mungkin sudah familiar. Tapi kalau pipa kabel di laut ini seperti apa sih? Ini kami ingin memberikan informasi terkait dengan bagaimana pelaksanaan pemanfaat ruang laut, khususnya untuk kegiatan pipa kabel bawah laut. Jadi kemarin kita sudah diskusikan bahwa pemanfaatan ruang laut itu cukup banyak ya, Bapak-Ibu sekalian, tidak hanya kabel sebenarnya, banyak sekali. Mulai dari reklamasi, pembangunan pulau buatan, pemanfaatan pelajaran, bangunan migas, rig, damping, budidaya perikanan, wisata bahari, dan terhubungan dan sebagainya. Jadi secara horizontal itu memang seperti itu, banyak sekali sebenarnya kegiatan yang menggunakan ruang laut, dan pemanfaatan di laut itu juga bersifat tiga dimensi. Ini nanti yang akan kita coba diskusikan juga, sehingga kegiatan yang ada di permukaan, di kolom, dan di dasar perairan itu akan bisa saling sinergi sepanjang tidak dalam satu layer yang sama. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi terkait dengan tipa kabel bawah laut ini, pemerintah khususnya di KKP juga, itu kita bersama-sama mengidentifikasi. Jadi ada hal-hal kemarin yang sempat kita diskusikan di lingkup pemerintah. Yang pertama, walau Bapak-Ibu tahu, mengetahui, jadi ini ada di peta laut Indonesia. Di peta laut Indonesia ini peta yang ada di TNI AL, BOSIDRAS TNI AL. Itu kalau kita lihat sebelah kiri, ada panah merah itu setelah keluar dari laut teritorial Indonesia dan masuk lautnya Singapura, itu pipa dan kabel itu sangat rapi, bentuknya garis seperti itu. Tapi kalau di bagian Indonesia, khususnya di perairan Batam, itu sangat bercabang, banyak apa, kayak mie gitu sebenarnya, semerawut gitu. Sehingga ini kemarin sempat kita bahas, lintas kementerian, masuk KKP, nah ini bagaimana kita bisa melakukan penataan terkait dengan kondisi seperti ini. Jadi dampaknya apa? Ketika di perairan Batam, itu seringkali ada problem. Selain yang pertama, problem terkait dengan labu jangkar. Ketika dilapukan, kena kabel. Terus pembangunan yang lainnya, ada pembangunan apa, misalnya Indonesia ingin mengembangkan pembangunan pelabuhan, tergendalah, karena di situ sudah ada banyak existing kegiatan dan itu banyak yang makan tempat, karena memang tidak rapi seperti yang di Singapura. Terus Batam atau Kepi, Bapak-Ibu kalau tahu, di sana merupakan salah satu, sumber dari pasir laut. Di Indonesia itu berasal dari Kepri. Termasuk di Kepri sendiri itu banyak dilakukan reklamasi. Salah satu sumber material dari reklamasi yang terbaik itu dari laut. Dan itu didapatkan juga di Kepri. Termasuk kegiatan perikanan. Sehingga ini menjadi kendala, sering menjadi problem. Ini kita coba angkat, sehingga kesimpulan dari seluruh pemerintah yang dikoordinatir oleh Kementerian Maritim dan Investasi adalah perlunya melakukan penataan. Tipe kabel bawah laut bukan hanya di Batam, tapi juga di seluruh Indonesia. Karena memang ada kajian dan ada pengalaman kita bahwa kenapa pipa kabel di Indonesia itu kurang tertata begitu. Karena memang salah satu penelitian itu menyatakan bahwa karena di Indonesia dalam mendapatkan perizinan, itu didasarkan pada pemohon, pada proposal pemohon. Itu salah satunya. Sehingga ketika pemohon menyampaikan proposalnya, pasti akan mempropos kabel rencana jalurnya itu yang paling pendek, yang paling menguntungkan bagi pemohon. Dan itu terus sehingga, karena basisnya adalah proposal pemohon, sehingga terkait dengan pelaksananya tentu akan saling berseliwuran, tidak menjadi teratur. Itu salah satu itu ada kajiannya, ada jurnalnya. Nah sehingga dari kondisi ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pak Lohut, itu menerbitkan tim nasional penataan alur pipa dan atau kabel bawah laut. Jadi yang di layar ini itu adalah Kapmen Marves nomor 46 tahun 2021. Sebenarnya ini yang kedua, Kapmen yang pertama itu diterbitkan tahun 2020. Karena masa berlakunya satu tahun, sehingga terbitlah ini Kapmen Marves nomor 46 tahun 2021 tentang tim nasional penataan alur pipa kabel bawah laut. Nah harapannya tim nasional ini, lintas kementerian ini bisa menata. Harapannya yang sebelah kanan, yang digambar ini, bahwa kabel yang tidak teratur, itu bisa menjadi teratur ada koridornya. Baik pipa maupun kabel. Nah ini terkait dengan keputusan Menteri Marves tadi 46 tahun 2021, kita juga diamanatkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan diamankan oleh Pak Minco, Pak Aluhut, untuk menyusun dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah alur, alur pipa dan atau kabel bawah laut, dan yang kedua adalah proses bisnis perizinan yang terpusat di KKP. Nah untuk yang alur ini, Menteri Kelautan dan Perikanan juga sudah menetapkan Kapmen KP nomor 14 tahun 2021 tentang alur pipa dan atau kabel bawah laut. Nah di KKP ini mengatur koridor atau as utama di mana pelaku usaha itu bisa meletakkan, menggelar kabarnya. Nah juga terkait dengan alur kabel pipa ini juga akan dicatat di peta laut Indonesia. Nah jadi kalau Bapak-Ibu lihat di gambar ini, sebenarnya laut Indonesia itu bahkan sampai ke wilayah perairan maupun jurisdiksi itu tidak kosong. Banyak sekali kabel seperti ini, dan ini ke depan kita akan atur, nanti tantangannya adalah bagaimana dengan yang sudah existing. Kalau yang baru itu mungkin akan mudah, akan mudah untuk melakukan penataan, tapi yang lama seperti apa? Nah ini kami juga evaluasi, untuk yang lama ini masih kita berikan kesempatan sampai izinnya habis, kecuali ada membahayakan atau terkait dengan pertahanan keamanan negara, baru kita tidak menunggu. Tapi kalau masih fine-fine saja, izinnya akan kita tunggu sampai habis, setelah itu yang tidak sesuai dengan apa koridor itu harus mengikuti koridor ketika misal dia memperpanjang izinnya, itu harus mengikuti. Ini cukup banyak sekali, apa kabel di Indonesia ini. Nah untuk yang kabel, ini kami sudah identifikasi, terdapat 217 jalur koridor, dan 4 landing station, dan 209 basement hole yang ada di darat ini biasanya. Jadi koridor kabel ini ada 217, 4 landing station ini yang ada di Bata, Menadu, Kupang, dan Papua, Jaya Pura, ini adalah untuk kepentingan kabel internasional. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini perlu kami sampaikan bahwa dengan memanasnya geopolitik yang ada di Laut Cina Selatan, kami melihat banyak sekali rencana dan permohonan izin yang lintas negara dari Amerika ke Singapura, dari Jepang ke Singapura, itu dilewatkan di Indonesia. Termasuk yang di Australia, itu lewat Indonesia. Jadi sebenarnya lewat di Indonesia ini bukan menjadi berkah sebenarnya bagi kita, karena tentunya ketika lewat Indonesia harus diatur. Kalau tidak diatur, Indonesia akan tidak dapat apa-apa, bahkan akan rugi, karena ruang lautnya akan terpakai, karena memang ini diatur juga di-unclose, hukum laut internasional, terkait dengan kebebasan meletakkan pipa kabel bawah laut untuk negara lain. Cuman, dengan kondisi ini, kami melihat tahun 2021 ini banyak sekali, kalau Bapak-Ibu klik sekarang di Google, bisa diklik Bifrost, itu adalah Facebook punya, terus bisa diklik juga Eko, itu juga Google, termasuk yang akan masuk ini adalah Kepel juga, itu adalah kerjasama Google, Facebook, itu itu. Nah, bisa dicek, itu akan masuk di Indonesia, dan itu akan kita atur. Nanti saya sampaikan seperti apa kabel ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk yang pipa, mungkin pipa akan kita bahas lebih detail pertemuan selanjutnya terkait dengan minyak dan gas bumi, karena memang pipa laut ini lebih banyak kegiatan pendistribusi minyak atau gas. Nah, nanti akan kita lebih perjelas di sana. Terkait dengan pipa laut ini, ini tidak sebanyak kabel, karena memang untuk banyak kegiatan eksploitasi bulu migas atau pemboran minyak dan gas bumi, itu nanti akan dialirkan ke daratan. Jadi, kalau lihat di layar ini, banyak terlihat di antara Jawa, di sana ada beberapa konsesi minyak dan gas bumi, ini ada ONWJ, ada OSES, terus di Kalimantan Timur, itu ada Pertamina Hulu, PHKT, PHM, Pertamina Hulu Mahakam, dan juga di yang Natuna, itu banyak juga migas untuk MITPO, yang banyak di sana. Nah, ini yang nanti akan kita bahas detail di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk apa kabel laut yang telekomunikasi ini, jadi Bapak-Ibu sekalian, apasih itu kabel laut yang telekomunikasi, jadi nanti akan juga kita bahas yang kabel listrik, ada berbeda. Jadi, istilahnya itu yang dikenal adalah sistem komunikasi kabel laut atau SKK ini adalah sistem komunikasi yang menggunakan media transmisi kabel yang ditanam atau diletakkan di dasar laut untuk menghubungkan komunikasi antar pulau atau antar negara. Jadi, kabel ini ada yang ditanam dan ada yang diletakkan. Karena memang ada ketentuan di PP27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, khususnya untuk instalasi di laut, itu ada ketentuan kalau kedalaman lautnya kurang dari 20 meter, itu harus dipendam. Tapi kalau sudah lebih dari itu, kedalaman lautnya ya tinggal diletakkan saja, tinggal digelar. Kenapa di laut 20 meter ini harus dipendam? Itu karena, contoh di wilayah pesisir, itu pasti aktivitasnya itu cukup banyak. Ada labu, kapal nelayan, buang bangkar, termasuk kapal umum, termasuk kegiatan lainnya, perikanan dan sebagainya. Sehingga, kenapa harus digelar itu? Karena memang di pesisir itu, potensi untuk bisa mengganggu kabel itu lebih besar daripada di kedalaman yang dalam. Nah, ini ada penampang kabel serat optik ya. Jadi, sebenarnya kabelnya ini kecil saja sebenarnya. Tidak sampai pipa paralon itu tidak nyampe. Cuman, pengamannya yang itu menjadi besar. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau yang kedalamannya itu gantel, itu kabelnya yang menggunakan yang sebelah kanan. Biasanya begitu. Semakin dalam, kabel itu akan menggunakan yang warna putih. Karena yang warna hitam ini, kalau di penampang kabel ini, ini adalah pengamannya. Ini yang pengaman yang kalau memang terkena benda keras, itu dia melindungi kabelnya. Serat optik ini. Jadi, semakin dalam, kabelnya itu akan semakin tipis, karena penampangnya tidak ada, yang warna hitam itu ya, kelihatan itu. Semakin dangkal, itu pengamannya akan semakin tebal. Karena dia untuk keselamatan dari kabel itu sendiri. Nah, untuk kabel laut ini, atau kabel telekomunikasi nasional ini, ada sekitar 13 yang terdaftar. Merupakan penyelenggara kabel laut. Di antaranya ada Indosat, yang dikenal ya, yang Bapak-Ibu kenal, terus Telkom, Telkom Internasional, PT Excel Aksiata. Termasuk ini ada Palaparing Barat, Palaparing Timur, ini yang terkait dengan proyek strategis nasional. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, dari seluruh kabel nasional ini, seluruhnya wajib mempunyai kabel laut. Jadi, yang masuk dalam data ini adalah memang perusahaan yang mempunyai bisnis penyedia telekomunikasi dan memang mengusahakan menggunakan kabel laut. Nah, yang terkait dengan distribusi para pelaku usaha ini di seluruh Indonesia, itu yang sebelah kanan. dan kebetulan kemarin dari Kominfo atau Bakti ya, itu ada program nasional mengenai Palaparing. Palaparing ini adalah pendukung dari jaringan telekomunikasi yang sudah ada. Kenapa harus Palaparing, harus pemerintah Kominfo yang masuk? karena memang di Indonesia ini kan negara kepulauan, jadi tidak semua operator yang 13 ini, yang sebelah kiri, itu minat untuk investasi di laut Indonesia atau investasi telekomunikasi di Indonesia, khususnya di pulau-pulau kecil yang terluar. sehingga karena tidak ada minat, misal dulu Bapak-Ibu, misal kalau ke Anambas, ke mana itu, ke Pri Anambas, ada Pulau Jemaja itu, kalau ke sana itu sudah, HP diletakkan saja. Tidak akan ada itu sinyal internet itu. Nah, sehingga karena operator 13 ini tidak mau bisnis masuk ke sana, sehingga pemerintahlah yang ambil bagian. dalam hal ini adalah palaparing barat, tengah, dan timur yang warna biru. Ini adalah jalur yang tidak profit, istilahnya begitu. Sehingga palaparing masuk dan 100% ada palaparing barat, palaparing timur, dan palaparing tengah. Ini sudah tergelar semua, isinya sudah lengkap. Sekarang tinggal dikonekkan. jadi ada beberapa bagian yang memang belum terkoneksi di Indonesia ini itu akan diintegrasikan, dikonekkan, sehingga Indonesia ini mungkin nanti seluruhnya, khususnya di pulau-pulau kecil yang terluar dan berpenduduk ya, itu bisa menikmati internet. Bahkan kalau yang di negara, di kota besar, itu nanti ini mungkin dalam waktu dekat bukan 4G lagi tapi sudah 5G. Jadi itu kebutuhannya kita mengatur kabel laut khususnya telekomunikasi ini untuk memberikan akses dan kepada di masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil. dan pilihan dari pemerataan telekomunikasi ini adalah menggunakan kabel laut karena memang lebih efektif dan lebih efisien, lebih murah tentunya daripada di darat. Dan negara kepulauan itu pasti di alam pasti akan melewati laut sehingga mau gak mau ini laut akan menjadi pokok dari distribusi telekomunikasi di Indonesia. kalau tadi kita bicara kabel nasional yang berada di dalam laut teritorial Indonesia ini sebenarnya kita juga banyak Bapak-Ibu sekalian mendapatkan atau menerima permohonan kabel laut atau SKKL tapi internasional. Ini contoh ini satu saja sebenarnya banyak contohnya ini satu saja SKKL B2B Express miliknya NTP ya ini kabel ini tidak landing di Indonesia kabel ini tidak landing di Indonesia karena menghubungkan dari Singapur ke Amerika namun dari apa yang panjangnya adalah 16.000 kilometer namun dari Singapur itu ada sebagian yang masuk ke wilayah perairan atau laut teritorial Indonesia jadi B2B ini landing pointnya bukan di Indonesia tapi nanti akan ada di Canggi, Hongkong dan San Francisco dari apa ini tiga segmen ini yang akan dilewatin ini akan melewati perairan Indonesia khususnya di perairan Natuna Utara nah apa rutenya ini nanti juga kabel ini akan bersinggungan yang apa yang di Indonesia khususnya tadi dengan SKKL yang existing jadi nanti akan meng-crossing dengan 1, 2, 3 sekitar 6 kabel yang akan di-crossing oleh B2B ini namun kita sudah pastikan bahwa B2B ini memiliki letter of no objection atau istilahnya persetujuan dari IGG ISC BRCS BSCS MIK 1 CX 1 dan MSMW 3 jadi kita pastikan sudah ada persetujuan dari ke-6 operator ini sehingga nanti kalau pada saat konstruksi ada kejadian kabel ke-6 ini ada yang terputus berarti yang bertanggung jawab adalah PT Optik Marine ini jadi ini sudah 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 kita clear and clearkan mungkin dalam waktu dekat ini isinya akan diterbitkan nah Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa geopolitik juga ini bahwa Indonesia itu mempunyai dua kri jadi gateway yang ada di timur apa di barat yang ada di Batam dan gateway yang ada di timur salah satunya untuk internasional itu adalah Menadu saat ini dan yang terbesar itu adalah di Batam karena 67% kabel internasional itu diletakkan di Batam sedangkan yang di timur yang di Manadu ini hanya 3% sangat sedikit sekali sehingga ini menjadi pemikiran bersama kita untuk mengalihkan atau memberikan alternatif rute sehingga ketika di di rute apa Singapura terjadi blackout contoh ini kemarin Bapak Ibu sekitar 2 minggu yang lalu itu kan WhatsApp itu kan sempat down itu salah satunya karena ini jadi kabel laut jasuka Jakarta Sumatera Kalimantan ini putus ada kabel yang putus sehingga itu menyebabkan Bapak Ibu terganggu waktu itu saya juga mengalami dan yang putus adalah kabel jasuka termasuk kenapa ini perlu alternatif kita tidak ingin ketergantungan dengan Singapura karena kalau ini kita biarkan ini akan berbahaya bagi geopolitik Indonesia kalau Singapura diputus mungkin kita akan blank semua tidak punya sehingga kita harus mempunyai backup salah satu alternatifnya adalah backupnya di menadu dan ini kita akan kembangkan jadi saat ini traffic internet Indonesia itu masih tergantung pada Batam dan Singapura dan traffic ini yang hubungan Indonesia dengan global dengan dunia dan kebatatan di Batam tadi sudah kita bahas sangat tinggi dan resiko alam dan jangkar ini juga menyebabkan di Singapura atau Batam ini tinggi sehingga kita harus mengalihkan membuat rute yang terbaru yang menadu sebagai second international gateway nah terkait dengan menadu ini ini juga ada harapan Pak Presiden bagaimana untuk percepatan transformasi digital layanan internet khususnya di kawasan timur ya mengapa menadu karena memang baru ada si US cable si US cable ini dari Filipina Indonesia menadu ke Amerika dan Bifrost ini ongoing tadi sudah kami sampaikan baru dua atau tiga kabel ini dan ini masih potensial bisa kita arahkan alternatif selain di Singapura jadi yang ini Bapak Ibu yang warna ungu ini ini adalah rute SKKL Bifrost ini yang kerjasama Google sama Facebook yang ini akan masuk ke kita dalam waktu dekat kita masih minta agar mereka atau Google atau Facebook ini dengan representasi Indonesia adalah Telkom Internasional untuk menaati peraturan yang ada di jurisdiksi Indonesia dengan menggelar kabel mengikuti koridor kita kita masih beberapa kali negosiasi karena pihak Facebook juga sepertinya agak keberatan kita minta menyesuaikan tapi terakhir meeting diakinkan oleh Telkom Indonesia Internasional bahwa Facebook akan tunduk pada aturan Indonesia sehingga dari yang warna putih itu nanti akan banyak kita minta menyesuaikan dengan yang ungu yang koridor kita nah apa terkait dengan apa ini penggelaran kabel ini ini contoh Bapak-Ibu ya ini kegiatan kalau di pesisir nanti gelarnya mungkin begini melibatkan masyarakat dan ini kondisi BMA yang Palaparing Timur nah itu tadi mungkin terkait dengan kabel laut khususnya yang telekomunikasi nah sekarang kita bergeser ke kabel listrik dimana untuk kabel listrik ini juga sama Bapak-Ibu ini juga apa kebutuhan besar ya untuk listrik ini prinsipnya masih sama belum rata juga listrik di Indonesia ini sehingga PT PLN atau SDM juga menargetkan ini ada beberapa kabel laut listrik bisa dialirkan baik di Sumatera terus di Kalimantan Sulawesi Maluku Papua dan ini banyak juga yang menggunakan uang laut karena ini ada yang pembangkitnya misal kemarin itu pembangkitnya itu apa namanya di Sumatera Selatan terus dialirkan ke Bangka Belitung jadi pembangkitnya ini kan tidak semua pembangkit ini nanti kita bahas pembangkitnya apa saja yang ada di Indonesia ini dan ini belum merata nah kalau terkait dengan kabel listrik ini contoh kita sudah memberikan izin untuk penggelaran namanya PKK PRA Persisuan Kesisuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PT PLN yang sebelah kiri ini di Kepulauan Seribu dari Tangerang ke Pulau Untung Jawa jadi menggelarnya seperti itu ada kapal penggelar yang berisi kabel nanti akan digelar sesuai dengan koordinat yang sudah ditentukan nanti kalau yang di laut seperti itu yang di pesisir itu akan diberikan pengaman gitu ya kayak kanal gitu blok yang itu dilindungi kayak selokan dan kalau sudah nanti itu akan dibuatkan informasi biasanya oleh pihak telkom agar apa bahwa menyatakan ini adalah kabel PLN sorry dan agar sebelah kanan sebelah kiri dari kabel yang apa yang diletakkan ini tidak dilakukan aktivitas yang bisa mengganggu karena itu akan membahayakan bagi mas bagi PT PLN merugikan dan membahayakan juga bagi masyarakat kalau yang sebelah kanan ini di taman wisata perairan gili terawangan yang ada di Nusa Tenggara Barat jadi ini kawasan konservasi namun Bapak Ibu sekalian meskipun lautnya adalah kawasan konservasi karena di pulau tiga gili banyak sekali penduduk dan disini merupakan destinasi wisata sehingga mau tidak mau harus ada kebutuhan dasar yang masuk di sana seperti salah satunya listrik ini sehingga mau gak mau ini harus apa namanya digelar kabel listrik kemarin dari Pulau Lombok menuju ke tiga gili baik gili terawangan gili minu dan gili air nah kebetulan di dalam kawasan konservasi ini jalur kabel listrik ini memang sudah disediakan sudah diatur dalam rencana zonasinya sehingga tidak kesulitan dalam pembangunan dan pemberian izinnya sama nanti kalau yang diharapnya itu ada informasi bahwa ini adalah ada kabel listrik penampakannya nanti seperti ini kalau yang dipesisir nanti ada pengamannya kayak beton gitu ya nanti ini akan masuk di pendam di pendam dengan ketentuan tadi keamanan dari kabelnya jadi kalau yang diposisirin di pendam sama kalau yang dalam itu akan di laying atau diletakkan saja nah Bapak Ibu sekalian ini tadi PLN apa kabel domestik atau apa dalam negeri yang kami sampaikan ini adalah yang di luar negeri jadi ini kalau kita bicara kebijakan kelautan kita sangat terasa sekali ini aspek geopolitik kita jadi Bapak Ibu kalau sekarang juga mengklik sun kabel itu akan keluar di Google jadi ada rencana Singapura membeli listrik dari Darwin dari Australia yang dibeli adalah listrik dari pembangkit tenaga surya yang ada di Darwin yang sebelah kanan ini ini contoh penampang pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Darwin sangat luas sekali sekitar 12 ribu hektare yang ada di sana dan hasil dari listrik Australia ini rencananya akan dibeli oleh Singapura namun mau enggak mau karena Australia ke Singapura ini harus melewati peran Indonesia nah ini pihak Australia sedang memproses perizinan di Indonesia namun sama dengan yang lainnya kita akan memberikan arahan arahan dan guidance apa yang boleh dan apa yang tidak boleh karena memang Bapak Ibu sekalian kabel listrik ini yang kegiatan ini ini tidak ada landing tidak di di Indonesia kita sudah minta namun sepertinya belum dapat dipenuhi oleh sahan kabelnya kenapa ini menjadi alasan geopolitik karena memang apa kalau tidak ada landing di Indonesia itu secara keuntungan Indonesia akan tidak untung akan banyak ruginya karena lautnya dilewatin tempatnya dipakai hanya lewat multiplier efeknya tidak ada investasinya memang cukup besar triliunan tapi kalau tidak ada landing atau dialirkan sebagian karena ini cukup besar listriknya kapasitanya 2 giga dan secara geopolitik kita sedang menganalisa Singapura adalah negara kecil ketika 2 giga listrik ini mengalir ke Singapura apakah itu digunakan oleh Singapura semua dari aspek geopolitik tidak jadi nanti akan kalau ini terjadi bisa jadi listrik yang melewati Indonesia ini akan kembali ke Indonesia kita yang beli sehingga itu juga salah satu alasan kita akan menelak lebih detail termasuk kabel listrik ini kalau Bapak Ibu lihat itu tidak hanya satu jadi kalau kabel telekomunikasi yang digelar itu memang hanya satu kabel tapi kalau kabel listrik itu yang digelar adalah tiga karena ada untuk kabel yang positif yang negatif dan yang netral sehingga ketika tiga kabel digelar ini akan semakin memakan tempat memakan ruangnya Indonesia kalau ini sudah digelar misal di lokasi situ yang kabel ini ada potensi migas kita tidak akan bisa memanfaatkan karena sudah terlanjur digunakan oleh negara lain ini Bapak Ibu sekalian apa jadi terkait dengan pipa kabel ini juga ada aspek geopolitiknya yang memang perlu kita pertimbangkan sehingga dari sisi regulasi apa kebijakan termasuk pemberian izin kita bisa pertimbangkan apakah ini boleh lewat di Indonesia atau tidak lewatnya seperti ini atau kita beri arahan rutenya yang lain seperti apa ini sedang menghangat apa bagaimana jadi Indonesia sedang di challenge bagaimana kebijakan Indonesia di sini bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia Bapak Ibu sekalian jadi kalau terkait apa listrik ini kita juga mengenal mengandanya energi listrik terbarukan ada banyak istilahnya atau definisinya mulai dari pembangkit listrik tenaga air air laut bio bioenergi mini hidro mini mikro hidro panas bumi tenaga surya yang tadi sudah kita bahas dan sampah nah dari apa kita ambil yang air laut jadi untuk kajian sepertinya sudah cukup banyak Bapak Ibu sekalian kajian potensi apa arus laut untuk sumber energi itu ini beberapa kajian ini ada di NTT ada di Selat Sunda Selat Bali dan Selat Sabe dan di beberapa Teluk Awerangi yang ada di mana Sulawesi nah ini Bapak Ibu sekalian kenapa banyak dilihat itu ada di Selat karena memang secara hidrosonografi itu kebutuhan untuk pembangkit listrik tenaga arus ini dibutuhkan arus yang cukup besar sehingga dengan karakteristik Indonesia negeri pulauan dan apa namanya lautnya cukup luas ini perlu diidentifikasi mana yang potensi arusnya cukup tinggi memang memungkinkan adalah berada yang antara selat-selat ini yang memang arusnya itu bisa lebih kini pada lokal lainnya nah kalau secara apa model kalau arus laut ini nanti ada penampang yang seperti ini beberapa metode instalasinya ini ada model graffiti base monopile jacket pile and floating seperti ini apa contohnya namun dalam kajian untuk biaya lagi-lagi kita akan kembali ke biaya kalau yang warna yang nomor 5 itu itu apa PLN yang sekarang itu listrik konvensional itu selain dari yang ini itu adalah 1.163 per kilo kilo hour nah kalau yang apa arus laut itu ternyata dihitung ini berdasarkan luhur ya luhur et al 2013 itu arus laut itu 1.268 rupiah per KWH kalau gelombangnya itu kalau yang apa energi gelombang 1.709 rupiah per KWH pasang surut 2.048 rupiah per KWH nah yang terbesar itu adalah suai laut ternyata ada dan ini yang nomor empat ini sebenarnya tidak ekonomis sehingga luhur et al ini merekom bahwa kalau ingin mengembangkan apa energi laut untuk listrik itu adalah yang arus laut gelombang laut atau pasang surut ini rekomnya seperti itu karena memang tarifnya itu masih biayanya biayanya masih mendekati yang listrik konvensional yang dilakukan oleh PRN saat ini nah itu Bapak-Ibu sekalian kalau ini terkait dengan informasi jadi antara KKP Pusidros TNIAL kita harus punya data yang sama terkait dengan pipa kabel bawah laut ini kita saling terus komunikasi di Timnas juga sehingga data ini bisa sama dan bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan nah ini mungkin yang terkait dengan perizinan Bapak-Ibu sekalian jadi terkait dengan apa tadi Timnas pipa kabel bawah laut selain menyusun keputusan Menteri mengenai alur pipa kabel bawah laut ini juga ada amanat dari Pak Menko pada rapat pada tanggal Februari itu terkait dengan agar perizinan ini terpusat di KKP jadi ini prosesnya ini sudah cukup panjang terkait dengan pengalihan kewenangan perizinan terpusat ke KKP yaitu perizinan pipa kabel bawah laut khususnya ini akan mengalihkan nanti kewenangan dari Menteri Perhubungan ke Menteri Kelautan dan Perikanan prosesnya seperti ini jadi nanti bisnis prosesnya secara umum adalah seperti ini jadi kalau apa namanya dulu atau apa izinnya itu di perhubungan nanti itu akan berubah KKP izinnya kalau di perhubungan namanya izin membangun bangunan instalasi perairan ini akan akan bertahap ini proses beralih menjadi kewenangan KKP nanti prosesnya kalau di KKP kita coba pastikan bahwa waktu permohonan ini lebih cepat dan kita juga sudah sampaikan ke Pak Minco dan di KKP komit untuk rekom atau rekomendasi dari UPT itu yang dulunya ada kalau di perhubungan akan kita hapus kita apa namanya kita pangkas tidak ada lagi tidak perlu lagi rekom dari KSOP navigasi dan seperti itu tidak ada lagi sehingga itu bisa lebih cepat karena memang karena ini tingkat resikonya tinggi merupakan kewenangan pusat jadi seluruhnya akan langsung diambil alih oleh pusat tanpa ada apa namanya rekomendasi dari UPT UPT ada kita coba hanya koordinasikan apa bahwa terkait dengan penerbitan seperti apa jadi hanya koordinasi kalau ini adalah contoh yang untuk apa kabel telekomunikasi kalau ini contoh untuk kabel listrik kalau dengan kominfo kalau ini karena listrik kita perizinannya apalah dengan SDM karena SDM juga akan mengeluarkan izin teknisnya izin usahanya selanjutnya terkait pipa ulumigas ini juga dengan SDM hilir migas ini juga dengan SDM pipa air minum ini nanti dengan KKP karena yang terkait apa namanya izin membangunnya ketika nanti di KKP ini harapan kami bisa lebih mudah semuanya nah ini secara umum kemarin kan kita sudah bahas mengenai perizinan termasuk nanti non-perizinan kayak dari TNI AL dari Kementerian Pertahanan itu juga akan kita masukkan dalam bisnis proses ini terkait dengan Security Clearance dan Technical Officer untuk pengamanan pelaksanaan dari penyelenggaraan pipa kabel bawah laut ini ini mungkin apa terakhir yang tadi sudah kami sampaikan terkait dengan proses bisnis penyelenggaraan pipa kabel bawah laut yang akan coba disederhanakan dan ada pengalihan kemenangan terkait penerbitan izin membangun bangunan instalasi perairan dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat ini sedang proses demikian mungkin bisa kami sampaikan Pak Ajis selanjutnya kami persilahkan untuk diskusi sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ajis Waalaikumsalam ini mas jadi tenang-ten kayaknya mas ada bu proyek ini namanya gangguan gangguan saya ambil alih ya saya tadi akreditasi LPH Alhamdulillah LPH UB terakreditasi ini ini ada yang bertanya tapi bertanya saya ingin tanya juga mas mas didit kabel itu anak umurnya ada bu kalau perizinan itu izin usahanya itu 20 tahun sampai 25 tahun paling lama 25 tahun dari perizinan bu ya enggak saya mikirnya kalau misalnya putusnya ke biota kan itu ada kayak listrik yang bisa sebagai alat nangkap ikan itu kan arusnya lemah itu gimana itu mas iya bu jadi kalau kabel ini kalau kabel telekomunikasi itu dia kan serat optik itu secara dampak itu sangat kecil kepada ekosistem apa maksudnya kepada ikan gitu ya karena kalau optik ini kan tidak ada radiasinya hanya serat optik cuma nanti yang perlu di konsen adalah waktu apa waktu konstruksi waktu meletakkan kabelnya misal disitu ada ekosistem apa terumbu karang itu kalau itu tutupan karangnya cukup bagus kabelnya itu kan harus hati-hati meletakkannya bu ya misal diantara terumbu karang itu agar tidak mengakibatkan perusahaan misal patah terumbu karangnya misal begitu cuman kan ya memang betul kalau yang kabel listrik ini memang lebih lebih apa ya lebih berdampak memang karena memang ada aliran listriknya namun apa dengan teknologi bu ya jadi jadi ada 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 apa peredamnya itu bu jadi waktu izin lingkungan waktu memohonkan izin lingkungan itu kan lebih detail digaji dari aspek lingkungan itu hanya untuk kabel laut yang listrik ini ada ada apa teknologi atau alat yang itu meredam agar tidak apa meredam radiasi dan meredam energi listriknya itu bisa keluar gitu nah ini yang apa yang memang perlu dipastikan bahwa teknologi yang bisa meredam radiasi meredam apa listriknya keluar saya lupa namanya bu itu ada itu bisa bisa memang benar adanya dan bekerja begitu nah kalau kalau enggak gimana bu harus itu amdalnya masuk ya mas ya mas karena itu banyak banget di air laut termasuk di amdalnya itu ada bu termasuk di amdalnya itu dipastikan teknologinya apa biasanya teknologinya ini dipasang di gardunya itu bu dipasang di ujung-ujung apa namanya listriknya sebelum dimasuk laut itu ada anunya apa dikasih alatnya di situ ini saya nyambung ini ada pertanyaan dari mas rahmat kuncoro ini hampir sama dengan pertanyaan saya tadi saya nyambung tadi ini kasus yang disampaikan apa saja dampak ekologis yang ditimbulkan dari instalasi kabel listrik apakah instalasi kabel listrik baik listrik yang kabel optik dapat mempengaruhi migrasi ikan termasuk salah satu penyebab mamalia apakah juga ini salah satu penyebab mamalia terdampar kurang lebih mas rahmat berarti seperti yang disampaikan tadi jadi memang kabel listrik ini apa ya memang lebih berdampak sehingga memang ketika digelar ini memang perlu sebelum digelar ini perlu dipastikan bahwa teknologi atau alat yang memastikan bahwa radiasinya itu tidak keluar itu bisa apa namanya bekerja masuk sebenarnya kalau kabel laut ini kan ada buffernya begitu ada buffernya atau ada area yang memang tidak diperbolehkan untuk kegiatan lain nah cuman kalau ini terkait dengan ikan itu kan memang tidak bisa ikan kan tidak bisa khususnya apalagi ini mamalia laut kita mengatur tidak boleh masuk di koridor misalnya nah sehingga ini kalau memang ada kejadian itu memang perlu dicek jadi selain itu mungkin Bapak Ibu pemangku pemerintah atau konservasi itu juga perlu mengetahui misal di daerah yang terdampar itu ada kegiatan apa saja misal ada migas ada kabel laut nah ini mungkin yang Bapak Ibu mungkin belum tahu misal di di daerah itu ternyata sebenarnya ada kabel yang laut dan kalau itu diketahui itu kan bisa nanti mempelajari nah gitu nah apakah itu dari kabel listrik ini yang yang sebenarnya perlu dipelajari karena memang dari sisi lingkungan termasuk dari amdal itu dipastikan bahwa itu ada alatnya yang memang apa namanya pengaman gitu ya pengaman bahwa radiasi dan energi listriknya itu tidak sampai keluar ke laut dan menjadi berdampak kepada orang lingkungan maupun biota jadi itu mungkin sebelum kepertanyaan Mbak Adelina saya sedikit jawaban jendangan tadi kalau pernah terjadi enggak terpetakan dari yang di laut Indonesia yang kira-kira ini ada suatu dampak contohnya kemarin yang down kelompok dari Telkomsel ya karena infonya ada kabel bawa laut juga yang terputus ya Bu jadi kalau yang telekomunikasi itu memang tadi ya karena memang kita banyak terpusat di Singapura Batam hingga kemarin sekitar apa dua minggu yang lalu itu sempat down itu karena memang kabel laut SKKL telekomunikasi Jasuka Jakarta Sumatera Kalimantan itu ada yang terputus dan ketika terputus itu memperbaikinya itu kan juga perlu waktu sehingga kita sempat beberapa hari itu apa namanya terganggu gitu ya WA dan sebagainya nah itu memang karena terpusat itu sehingga kita coba membuat alternatif jangan terpusat di satu tempat kita perlu second apa second route sehingga pilihannya adalah menadu karena ini juga aspek geopolitik kalau terjadi masalah Indonesia Singapura dan semua beban kita letakkan apa di Singapura ini akan menjadi kendala nanti masalah masalah geopolitik negara juga demikian oke nyambung kayaknya semua hampir mirip ini dari Mbak Adilina ini pada instalasi Mbak Kabel Laut menanganannya bagaimana kalau ada dampak terhadap ekologi sampai sama ya coba lebih detil ya sampai pertanyaannya ke arah ekologi mungkin begini ya Bu Adilina jadi dampak yang nyata itu biasanya jadi kalau penggelaran kabel itu kan ada tahap apa tahap apa pra terus operasional pra konstruksi dan pasca jadi yang yang banyak terdampak itu biasanya pada saat konstruksi kalau pra kan perencanaan itu ya kalau pasca kan sudah digelar nah yang pada saat konstruksi ini apabila di situ ada ekosistem apa mangrove terumbu karang itu harus dipastikan bahwa penggelarannya waktu konstruksi itu benar-benar menjaga ekosistem sekarang itu nah memang nanti akan ketemu Bu Adil itu bagaimana kalau tidak dapat dielakkan misal PT PLN dapat tanah di situ pesisir di depannya ada mangrove terus mau gak mau kabel ini kan harus digelar di situ nah bagaimana dengan mangrove nah ini kemarin sempat ini terjadi di Sumatera Selatan dan kita pastikan pertama adalah apakah itu kawasan lindung ya ternyata bukan dan kalau bukan ini kan berarti harus ada rehabilitasi misal misal yang terdampak waktu konstruksi itu harus mungkin dilakukan rehabilitasi begitu termasuk sama yang di laut itu seperti itu terkait dengan kalau misal terganggu jadi yang paling terdampak itu biasanya pada saat konstruksi kalau yang sudah operasional yang tadi sudah kita diskusikan terkait dengan bagaimana dampak ke biota atau ke nelayan itu ya itu sudah ada sebenarnya di kajian lingkungan atau amdalnya kalau ada terdampak itu harusnya bisa ditelusuri apakah benar itu terjadi karena kabel atau kabel listrik ini misal begitu kemudian Bu mas nyambung tadi kalau tertumpu pada Singapura itu satu saat geopolitik itu juga bermasalah jadi suatu masalah kemudian di liman ke daerah Manado daerah Manado itu kan banyak terumbu sekarang Pak itu sudah terpetakan belum iya Bu jadi kita sudah petakan kalau di Manado itu kan ada dua apa dua landing point di pantai Malalayang dengan di Kauditan yang ada di daerah di bagian timurnya Kauditan di bagian baratnya Manado atau Malalayang memang dari tata ruangnya sendiri itu sudah dialokasikan begitu Bu ya untuk pipa kabel bawah laut jadi sudah ada alurnya atau sudah ada koridornya termasuk di keputusan Menteri Kelautan nomor 14 tahun 2021 itu ya kita mengikuti mengikuti apa yang yang sudah ada juga di rencana tata ruang itu kalau Terumbu Karang ya di sana kan juga ada taman nasional taman nasional tapi sepertinya tidak tidak dilewatkan di situ Bu jadi apa kita memastikan bahwa ini menghindari dari kawasan konservasi dan kalau memang ada Terumbu Karang itu tadi Bu ketika waktu konstruksi ini akan dipastikan ini tidak mengganggu dan sebenarnya kalau kabel ini juga kabel ini sebenarnya ada mekanisme pembongkaran kalau kabel sudah digelar berarti kan misal 20 tahun lagi 25 tahun lagi itu harus dibongkar cuman ini kami masih terkendala mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ada tanggapan masukkan juga kalau kabel itu sudah dipendam lama bahkan puluhan tahun itu kan akan menyatu dengan ekosistem bisa saja menyatu dengan menjadi Terumbu Karang cuman kalau ini dibongkar itu informasi dari pelaku usahanya itu malah akan merusak Terumbu Karang sedangkan ketentuan kita harus dibongkar karena sudah tidak berlaku sudah masa berlakunya base dan teknologi kadang berubah sehingga yang tadi 4G sekarang sudah 5G kabelnya sudah tidak tidak terpakai cuman nanti kira-kira apakah ini harus dibongkar atau memang bisa dibiarkan saja begitu Bu ini mungkin menjadi tantangan ini Bu karena untuk menentukan dibongkar atau tidak itu kan kalau ketentuannya suruh bongkar kalau tidak dipakai cuman secara ekologi dia sudah menyatu dengan alam dengan ekosistem ini kan Bu sebelum nanti saya tanya ini masih ada pertanyaan juga dari Mas Ega Bliantono ini sama hampirnya secara garis besar apa kriteria lokasi bawah laut yang diperbolehkan digelarnya jaringan telkom dan listrik yang tidak mengganggu kelangsungan lingkungan hidup di sekitar bawah laut tersebut ini banyak kriteria nyoroti semuanya ke arah ekologi dan lingkungan bawah laut jadi seperti yang kami sampaikan bahwa kita kan punya dokumen perencanaan tata ruang kita di rencana tata ruang dan antar rencana zonasi jadi itu yang kita gunakan jadi kalau memang disitu ditentukan sebagai jalurnya tentunya jalur ini kita pastikan harus berada di lokasi tersebut memang jalur ini adalah jalur apa ya kalau kabel itu kan kalau satu mungkin bisa diletakkan di tengah di tengah jalur cuman kalau kabel itu nanti ada kabel XL kabelnya telkom kabelnya apa namanya indosat berarti kan kabel itu enggak akan satu bu contohnya tadi yang di Batam bisa lebih bagaimana apa namanya ini makanya kita coba mengatur ini bu ketentuan jarak antar kabel itu kan paling jauh 500 meter cuman kita itu kata-katanya adalah paling jauh berarti pemerintah bisa mengatur bisa kurang dari 500 meter biar tidak memakan tempat karena kalau satu kabel mungkin iya cuman kalau kabelnya beberapa termasuk nanti ada kabel listrik juga tentunya ini kan akan membutuhkan ruang juga sehingga acuannya adalah yang apa tadi rencana tata ruang kriteria ini dan nanti yang menjadi tantangan ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian kalau di rencana tata ruang itu belum diatur termasuk di Kepmen KP tadi belum diatur ini contohnya di apa ini banyak ini akan terjadi karena ini apa Kominfo sedang melakukan pemerataan pembangunan telekomunikasi dan di tata ruangnya seperti itu jadi contoh di Anambas itu dari Mata ke Jemaja jadi ada pulau namanya pulau Jemaja penduduknya itu cukup banyak apa sinyal di sana itu mati gak ada gak ada sinyal lemah sekali ada di bandara itu pun susah hanya bisa nelpon gak bisa SMS gak bisa apa nah seperti ini ini kan harus mau gak mau kan harus dialirkan dari yang Kepri yang atau yang mana yang punya apa namanya surplus yang gardunya itu ke Jemaja mau gak mau kan harus dilewatkan cuman di tata ruangnya gak ada sehingga kalau tidak ada di tata ruang kita akan apa namanya sebelum menggelar itu kan ada surveinya dikawal juga oleh TNI AL nah itu di surveinya ini kita akan memberikan masukan kepada pelaku usaha KKP termasuk bahwa kamu surveinya itu di koordinat ini 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 kenapa disini salah satu pertimbangannya tadi adalah secara tata ruang mungkin itu bukan kawasan konservasi ada mungkin kawasan umum pemanfaatan umum sehingga boleh untuk dimanfaatkan jadinya saran kita pasti tidak dilewatkan di kawasan konservasi apalagi di zona inti misalnya begitu walaupun harus lewat kawasan konservasi harus lewat ini harus 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 ditempatkan di zona yang memang bukan zona perlindungan misalnya itu mungkin alternatifnya tentunya nanti pertanyaannya meskipun bukan kawasan konservasi terumbuk karena kan bisa jadi ada ya memang betul cuman ini kan kita mencari apa namanya alternatif begitu ya karena memang secara tata ruang misalnya belum diatur karena ini kan jalur-jalur pendek dan secara lingkungan harus kita apa lindungi agar tidak merusak nah informasi kita adalah dapat dari tata ruang memang tidak diatur tapi kan itu masuk KPU artinya kalau kawasan pemanfaatan umum itu bisa di apa ya untuk memang untuk pemanfaatan begitu mungkin itu alternatif-alternatifnya hubungannya dengan tata ruang juga oke ini dari Surni mohon izin bertanya terkait bentangan listrik dan kabel optik telekomunikasi untuk daerah yang telah menyusun RZWP3K dan telah menjadi PERDA kemudian kebijakan nasional ada alur baru yang belum masuk dalam dokumen RZWP3K daerah tersebut kemudian akan ada investor akan ada rencana pengembangan pelabuhan dan sebagainya oleh pelaku usaha yang telah beroperasi apakah pelaku usaha kegiatan yang ingin membangun pelabuhan baru atau pengembangan pelabuhan dalam penyusun dokumen lingkungannya untuk kesesuaian tata ruangnya hanya merujuk ke PERDA RZWP3K atau merujuk kebijakan tingkat kementerian sesuai kemenangan dari PP5 tahun 2021 terima kasih ini ada pertanyaan ini Mas jadi ini kebijakan nasional yang belum masuk dalam RZ ini maksudnya ini strategis nasional begitu ya Bu Surnia maksudnya kegiatan strategis nasional PSN begitu ya maksudnya rencana-rencana kan beberapa tahun yang lalu kan Pak sebelum ada rencana bentangan alur yang saat ini yang tadi Pak presentasikan itu mungkin sudah ada daerah yang telah menyusun RZWP3K kemudian belum masuk di dalam dokumen RZWP3 daerah yang telah berda tadi Pak pengalaman kami kemarin menyusun dokumen lingkungan untuk pengembangan pelabuhan itu diminta kesesuaian tata ruang laut Pak apakah kami hanya meminta kesesuaian tata ruang laut menurut apa dari tingkat yang harus dikeluarkan oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi ataukah harus ke tingkat kementerian Pak seperti itu Halo Mas Yudid suara Ibu terdengar ya ya monggo ya jadi ini memang Bu Surni ya waktu untuk untuk melakukan integrasi satu tahun lagi 12 bulan sehingga terkait dengan apa namanya apa kalau ini memang berbarengan masuknya Bu ya berbarengan ini kan ada kepentingan daerah kepentingan nasional ini harusnya bisa di apa ya dibahas atau diakomodasi seperti apa pengaturannya dalam integrasinya namun kalau tadi proyek strategis nasional tentunya ini harus diakomodir dalam rencana zonasi atau integrasinya kalau memang misal proyek strategis nasional kabel laut begitu nah apa jadi terkait dengan kabel laut ini contoh telekomunikasi ini sebenarnya bukan hanya kepentingan pusat Bu ya contoh yang kami sampaikan tadi di Anambas dan beberapa daerah lainnya itu itu sebetulnya adalah usulan dari kepala daerahnya bukan bukan gubernur tapi bupati atau wali kota ini memang mengusulkan karena mengetahui bahwa di lokasinya apa di daerahnya itu memang membutuhkan belum teraliri telekomunikasi sehingga dia ini menyampaikan permohonan usulan kepada Kominfo dan PT Telkom itu untuk dapat dialirkan telekomunikasi ke daerahnya jadi contoh kemarin yang Anambas itu ada usulan sebenarnya itu usulannya bupati sendiri sehingga dalam integrasi yang dilakukan oleh provinsi ini kan harus seimbang termasuk yang kepentingan kabupaten kota bupati wali kota juga perlu diakomodir agar pembangunan di daerah minyak itu juga bisa jalan termasuk yang di pusat kalau ada tadi kepentingan pusat bisa diakomodir kalau yang pelabuhan nanti terkait dengan apa kalau ada pembangunan pelabuhan sama bu ya nanti itu kan diminta kesesuaian tata ruang itu yang dimaksud kesesuaian tata ruang itu adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang kemarin sudah kita bahas yang diatur dalam PP21 tahun 2021 memang kalau di dokumen lingkungan atau di persetujuan lingkungan itu mintanya adalah kesesuaian ruang atau surat kesesuaian ruang begitu ya cuman itu bukan ketetapan hukum itu kan baru pendapat sehingga mungkin bisa jalan kerangka andalnya cuman nanti waktu rekomendasi andalnya terbit setujui itu harus sudah apa didapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya yang PP21 jadi demikian Bu masih ada sedikit masih lima menit nyambung dari pertanyaan yang tadi yang disenon lontarkan kalau sudah waktunya itu harus dijabut kalau sudah lebih waktunya sementara Kabupaten ini sudah menyatu dengan ekosistem sekitarnya misalnya kelompok karang tadi nah itu apakah sudah ada klausul sebelumnya jadi sebelum diizinkan itu kalau memang kejadian yang seperti ini karena bagaimanapun juga itu benda benda padat kemudian itu adalah kelompok dari karang kemudian dia menyesuaikan benda padat benda tadi menjadikan suatu lingkungannya di sekarang itu boleh enggak itu dipedot gitu mas klausulnya dipedot-dipedot kan berarti kontraknya sudah habis tapi enggak akan merusak di sekarang itu apakah sudah ada klausul atau itu seperti gimana Mbak Mengo ya Bu jadi klausulnya itu baru melakukan pembongkaran Bu apabila izinnya telah habis gitu nah untuk yang apa pembongkarannya ini apa ya berarti maksudnya Bu Hartati ini pembongkaran sebagian itu ya yang udah menyelesaikan pembongkaran itu kan berarti akan merusak lingkungan kalau itu misalnya di Jabel ya semuanya diawil padahal disitu sudah ada kelompok ada suatu kelompok dari tumbuhan karang yang ada disitu kadang-kadang akan menyesuaikan ya itu kan berarti kerugian dari lingkungan nah apakah ada ada bongkarnya itu ada klausul sebenarnya sebelumnya sebelum jadi diperhatikan kalau memang ada pembongkaran yang seperti itu tapi tidak boleh menggaguh lingkungan jadi kan di dalam kepala saya itu kan dipedot aja yang daerah yang jadi satu dengan karang itu dibiarin dibiarin ya jadi maksudnya pembongkaran sebagian begitu ya kalau yang yang gak menyatu dengan karang ya diambil gitu ya kalau yang ekosistemnya karang sudah menyatu ya biarin aja gitu ya ya mungkin itu bisa ini jadi pertimbangan bisa seperti itu memang karena pembongkaran itu kan juga harus ada izinnya nanti mungkin di izinnya itu akan diberikan seperti itu apa pembongkaran yang kausulnya mungkin nanti kalau memang sudah menyatu apa tidak dilakukan pembongkaran pembongkaran hanya diberikan dilakukan untuk yang apa kabel atau pipa yang apa yang yang apa di laut yang belum menyatu yang tidak mengganggu ekosistem oke siap bu terima kasih bu iya maturnum mas mohon maaf amin ini mas amin tadi itu mas masalah jaringan ini gara-gara kabel jasuka ini mungkin belum satu persen ini iya iya pas yang sama nama samin itu ada waktunya oh mohon maaf saya teruskan tadi terima kasih bu bertatik mengingat karena waktunya memang masih ada dua menit Bapak Ibu mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum diakhiri sesi pertemuan ketiga jika ada kalau memang tidak ada Pak Didit mungkin bisa saya closing baik terima kasih atas presentasi yang sangat menarik pada tema pada sore hari ini terkait kegiatan pipa kabel dan bawah laut dan nanti masih ada pertemuan terakhir Pak Didit di kegiatan 3-in-1 ini yang dilaksanakan sabtu minggu depan terkait minyak gas dan bumi baik sebelum saya closing mungkin saya sedikit menyimpulkan secara umum saja bahwasannya terkait kebijakan kegiatan pipa dan kabel bawah laut ini kaitannya tadi Pak Didit juga menyebut terkait kegiatan geopolitik juga wilayah Indonesia dan di awal tadi terkait pemanfaatan laut juga Pak Didit menyebutkan bahwasannya juga ada 3 dimensi laut sebelum kegiatan ada kegiatan permukaan laut kemudian di kolom laut kemudian juga ada kegiatan terkait alur pipa ini ada aturan terkait kementerian GAP nomor 14 tahun 2021 terkait alur pipa dan kabel bawah laut tadi terkait penataan koridor kabel tadi ada menyebutkan juga 217 koridor kemudian 4 landing station dan 209 pitchman hole karena memang tadi juga menyebutkan dari gateway terkait alternatif utah tadi memang masih banyak di daerah Batam sekitar 97% mungkin sekian sedikit kesimpulan yang saya coba rangkum karena memang tadi ada gangguan jaringan jadi belum bisa menyimak lebih detail tapi mohon maaf saya mewakili program Pasca Seljana Unitor Db Jaya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri pertemuan ketika ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bu nanti untuk PPT-nya nanti mungkin nanti akan kami share setelah digirim oleh Pak Didit siap nanti saya kirim ke Mas Amin Baik terima kasih Bapak-Ibu Manajin pamit ya Makasih Bu Artati Bapak-Ibu Bapak-Ibu terima kasih Tidak ya Manajin bapak-Ibu Bapak-Ibu Terima kasih.